bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia dia adalah presiden paling buruk dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu bahwa bangsa ini harus anti kebohongan bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa tak ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia setelah jadi wali kota minta di gubernur DKI menjadi presiden sampai dua kali itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri ini ada satu konspirasi yang bekerja yang anda tidak pernah bisa tahu karena berbahaya sekali Pak kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik bahwa Jokowi tidak bikin kesalahan itu racun racun buat bangsa kita Jokowi adalah kita berarti kamu sama gobloknya dengan Jokowi selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up seperti biasanya netizen hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa ini ini senior kita semua pakat pemerintahan sekaligus ilmuwan politik Bapak Profesor Rias Racit Assalamualaikum Waalaikumsalam sehat Prof sehat Alhamdulillah Prof ada yang menarik nih biasanya di akhir-akhir masa jabatan presiden orang biasa merasa mau kehilangan ya merasa mau kehilangan seseorang pemimpin akan berakhir tapi ini lucu di akhir-akhir rejim Jokowi ini tanggal 20 sebentar lagi di lantik presiden baru kok orang semakin gencar menyuarakan mengadili Jokowi dan menurunkan Jokowi ini kan aneh menurut saya sudah mau berakhir tapi orang tetap minta turun dan mengadili beda dengan presiden-presiden sebelumnya ini kira-kira fenomena apa Prof? ini menggambarkan perasaan rakyat yang benar-benar tidak sabar untuk melihat pengakhiran ini mereka sudah lama greget gitu ini kapan berakhir? jadi bukan mereka takut akan berakhir karena sesuatu yang baik tapi mereka ingin segera berakhir kenapa? karena sisa-sisa waktu ini masih bisa juga digunakan untuk hal-hal yang mengejutkan kita hal-hal yang merugikan kita ini orang tidak punya etika mengenai akhir masa jabatan akhir masa jabatan itu adalah masa konsolidasi untuk menilai apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai apa yang mau disampaikan kepada penggantinya bukan sibuk beracara lagi jadi ini salah satu ungkapan perasaan rakyat bahwa ternyata mereka tidak sabar ya mereka tidak sabar, mau cepat-cepat berakhir stres orang-orang di luar itu kenapa? mereka melihat bahwa Jokowi ini banyak melanggu pelanggar kira-kira apa tuh? benar sekali oke jadi mereka takut ada kejutan-kejutan baru oke bahkan ada orang-orang yang kasihan karena saking khawatirnya masih menduga bisa terjadi ada perpanjangan bahwa itu kan sudah tidak masuk akal sudah paranoid ya? ya tapi sudah paranoid ini bisa-bisa dia deklarasi keadaan darurat bisa memperpanjang kekuasaan itu yang bikin stres orang-orang saya selalu jawab tidak mungkin ya mungkin ya? apa yang paling menurut proprietya yang paling berbahaya dari pemerintahan ini sebenarnya yang telah dilakukan? dia mewariskan beban bagi rakyatnya sangat berat oke jadi kebohongan-kebohongan dan kealpaan-kealpaan itu itu jadi bebannya luar biasa belum lagi beban-beban nyata yang lebih bisa diperhitungkan misalnya beban hutan negara ini tidak pernah dalam sejarah republik ini presiden meninggalkan hutan sebesar itu itu sangat berat yang ketiga itu dia meninggalkan sejumlah kelompok yang tenda petik itu masih setia sama dia yang boleh jadi akan bikin sesuatu yang mengejutkan kita merusak kita oke karena fanatisme pribadi yang dibangun itu oke contoh saja misalnya kalau benarkah ada pasukan berani mati benarkah ada pasukan di bawah tanah apakah semua ini ada? kalau itu ada itu beban buat kita karena berarti dia menginjiner sesuatu potensi kerusuhan sesudah berakhirnya masa jabatan oke ini mengkhawatirkan sekali pak dan dia tidak pernah membanta itu dia tidak pernah membanta mengenai pasukan berani mati mengenai pasukan bawah tanah jadi masyarakat mempersepikan itu ada dan pasti mereka punya agenda kan punya agenda ini yang mengkhawatirkan sekali ini kan menarik nih kalau kita bicara tentang IKN yang sebentar lagi juga ditinggalkan oleh Pak Jokowi itu kok Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan bahwa IKN itu bukan dari dia tapi maunya rakyat itu gimana tuh pernyataan? itu saya heran kenapa dia tidak bisa gentleman? itu kan inisiatif dari dia oke dan lebih celaka lagi itu kan tidak masuk dalam janji kampanye dia 2019 itu kan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba-tiba dia sibuk mencari lahan yang suruh kamu siapa? janjimu sendiri tidak ada tuntutan rakyat tidak ada tidak ada tuntutan rakyat untuk pindah ibu kota bagaimana bisa mengatakan itu kandak rakyat? hanya karena dia asumsi sederhana karena itu diputuskan oleh undang-undang DPR lalu muncul ide itu ini lempar saja kepada rakyat kemudian bagaimana dengan kebijaksanaan lain? apakah dia juga bisa mengatakan nanti satu waktu bahwa hutang-hutang itu juga adalah kandak rakyat? itu kan memang cuci tangan dia harus gentleman tapi memang tidak bisa diharapkan si gentleman sia-sia kita kalau mengharapkan itu kenapa Prof? kenapa Prof melihat kepemimpinan Jokowi ini bukanlah orang-orang yang kita bisa harap sebagai pemimpinan gentleman? ya karena itu tadi dari perilaku yang kita pelajari dia sendiri yang menampilkan dirinya seperti itu ya menjawab pertanyaan saja tidak bisa yang paling cilaka itu kalau ditanya sesuatu dia bilang kok tanya saya gitu ini kan bukan seri mulat bos kalau seri mulat bisa begitu untuk lucu-lucuan ini negara yang diurus ini harus kelihatan dong konsistensi kepemimpinan itu jadi leadership itu memang tidak ada ya sama dengan mengatakan istana negara istana merdeka itu berbau kolonial ya itu kenapa? baru terjadi 6 presiden sebelumnya tidak ada yang komplain mengenai istana negara warisan Belanda kalau saya bilang itu justru Anda menduduki istana itu warisan Belanda itu adalah simbol kemenangan rakyat ya kalau Anda tidak berani masuk ke situ atau Anda mau meninggalkan itu karena takut oleh hantu-hantu penjajahan atau bau penjajah itu Anda kerdin Anda harus lebih kuat daripada semua hantu-hantu Belanda itu oke sebagai bangsa merdeka oh mengusipan penjajah kok jaga oh takut sama hantu-hantu yang masih ditinggalkan yang konkretnya kita tidak takut iya iya apalagi hantunya iya iya gitu jadi kalau pro krias melihat ini diantara presiden-presiden Republik Indonesia memang Jokowi ini mempunyai apa ya sesuatu yang beda ya sesuatu yang beda saya menyimpulkan dia adalah presiden paling buruk sepanjang kita miliki sepanjang sejarah siapa yang lebih buruk dari dia coba sebut lagi siapa presiden yang kita anggap buruk sebelum dia lalu bandingkan kan beda yang berani berbohong itu luar biasa kebohongan mengandai SMK SMK itu sampai sekarang belum pernah dia perbaiki belum pernah dia minta maaf bahwa saya telah membohongi kamu mengandai SMK itu wawancara khusus Pak oleh satu stasiun televisi mengandai sudah sekian banyak orang memesan sudah ribuan orang memesan itu dan Anda yang wawancarai Anda kalau memesan sekarang sudah terlambat perlu dua tahun itu kan sangat menyakinkan Pak jadi kebohongannya luar biasa dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu ini menarik itu kalau orang normal tidak mungkin Pak itu risikonya besar sekali ini menarik nih pernyataan progres jadi kalau orang normal hampir dipastikan dia tidak akan berani berbohong luar biasa tidak berani tidak berani kan itu menyangkut konsekuensi sosial psikologis psikologis dia akan dicap sebagai pembohong dan itu beban paling berat dan konsekuensi sosial dia menjadi orang tidak bisa dipercaya lagi untung baik bangsa Indonesia ini masih menghormat sama dia setelah berbohong itu jadi memang bangsa kita juga masih pertanyaan besar jadi kita ini belum membentuk satu peradaban kerakyatan yang memberi harga diri pada bangsa bahwa bangsa ini harus anti kebohongan bahwa bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa apalagi terhadap kejahatan-kejahatan yang konkret seperti penindasan pengeniayaan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi kalau itu tapi kalau menyangkut kebohongan ini kan perlu ada sensitifitas kalau Anda punya intelektual secara minimum saja Anda masih tersinggung dibohongi gitu oke jadi berarti kalaupun kita ini punya kemampuan intelektual dibawa seharusnya kita sudah tersinggung ya Prof harus tersinggung kok ada orang membohongi kita secara terbuka gitu oke kan ini menarik nih Prof kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini kalau menurut Prof Rias dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya sangat tidak layak oke ya ibaratnya ya jadi camat aja tidak bisa oh gitu Prof ya camat itu kerja keras itu punya harga diri punya kemampuan untuk memimpin oke ini negara Pak tapi kenapa dia bisa melanggan sampai dua periode Prof itu yang saya bilang jadi saya mengatakan pada podcast yang lain saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan oke tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar ya ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia ya setelah jadi wali kota minta di gubernur DKI menjadi presiden sampai dua kali itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri ini ada satu konspirasi yang bekerja yang anda tidak pernah bisa tahu sama dengan kecurigaan saya bahwa selama menjalankan pemerintahan itu ada bayangan ada tim bayangan yang bekerja oke yang termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu oke itu bukan dia pikiran sendiri dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu ada tim bayangan yang bekerja untuk mengatakan berhutang aja terus kita masih masih bisa bayar masih percaya dipercaya mumpung masih dipercaya berhutang aja bangun aja ini bangun aja beri aja fasilitas-fasilitas kepada investor-investor itu sampai izin sekian ratus tahun ratus tahun untuk penguasaan lahan itu semua mungkin dia dia tidak bisa bekerja sendiri dia punya penggantuan terbatas pak oke iya dia punya penggantuan terbatas itu yang pernah saya bilang itu kalau saya uji dia tidak lulus pak masuk IP tidak lulus ya oke jadi menarik ya bahwa seolah-olah ini progres mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu pasti boneka oke bukan bonekanya PDIP selama ini kita salah sasaran oke seolah-olah bonekanya PDIP oh PDIP saja kewalahan hadapi dia oke ya tau PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan setelah itu ditinggalkan terbukti kan oke jadi berarti ada orang yang men-drive Pak Jokowi ini ada bukan ada orang saya kira ada satu tim oke ada tim yang memang bekerja untuk itu jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya oh tidak sama sekali tidak oh enggak ya sama sekali tidak tidak genuine jadi dia bukan pemimpin yang merakyat populis yang waktu awal-awal dia memaksakan tampilan merakyat oke tapi dia bukan pemimpin yang merakyat karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat oke jadi pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti aspirasi rakyat dan dia komit dengan rakyat oke dia hidup mati dengan rakyat oke dia rela berkorban mendahului rakyat oke itu baru pemimpin jadi kan orang selama ini salah persepsi orang pikir pemimpin yang merakyat itu adalah pemimpin yang turun di gorong-gorong nah itu dia jadi gaya merakyat oke lalu ada beberapa orang yang lugu diantara elit-elit kita itu berani-beraninya dan tidak malunya berkampanye dulu Jokowi adalah kita berarti kamu sama gobloknya dengan Jokowi kok bisa-bisanya Jokowi adalah kita seharusnya dia mengatakan kita adalah Jokowi artinya kita akan membantu Jokowi untuk sukses tapi kan dibalik Jokowi adalah kita jadi kita langsung menurunkan kita punya martabat ya itu memandukan sekali ini orang harus bertobak yang pernah mengatakan ini kalau ini dia repot repot dia jadi Pak Rias ini tidak termasuk orang yang pernah mengatakan Jokowi adalah kita oh sama sekali saya sangat sangat riku melihat itu malu saya kok ada orang tidak malu mengatakan itu ya merendahkan dirinya kalau saya bilang Jokowi adalah saya atau kita saya merendahkan saya punya perjuangan untuk menjadi seorang intelektual kan oke proprias proprias dia sebagai orang yang pakar politik pakar pemerintahan waktu pertama-tama melihat nih jalannya pemerintahan Jokowi di Solo kemudian naik ke Jakarta terus menembus jadi presiden ada nggak film tim proprias kok orang begini bisa jadi presiden saya sudah rasakan pak oke jadi saya mau bilang pada waktu pilkade Jakarta 2012 saya kan ketua timnya Pak Sibowo oke ya jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi bekerja nah sebenarnya pada waktu itu Jokowi itu cuma datang tampil begitu aja yang bekerja itu Ahok dengan timnya Ahok kan punya jaringan oke ya maaf aja dia punya jaringan kelompok Chinese non muslim oke dia itu kuat oke dia kuat dan dia itu sebenarnya bekerja di lapangan hmm ya bisa kontak sana sini ya termasuk yang menghubungi mungkin ee Prabowo oke ya Jokowi itu bukan siapa-siapa hmm ya tapi dia dipaksakan untuk jadi calon gubernur konon kabarnya PDIP sendiri awalnya ragu-ragu hmm tapi saya dengar ada desakan dari sekolompok orang termasuk dari Gerindra Pak Prabowo sendiri hmm entah dari mana dapatnya informasi Pak Prabowo Pak Hashim itu dua oknum ide Gerindra itu yang meyakini bahwa Jokowi ini baik untuk didorong ke Jakarta hmm jadi sehingga jaminan Prabowo lah dengan Gerindranya itu yang memungkinkan PDIP setuju mendukung dia karena pada waktu itu PDIP tidak memenuhi syarat hmm untuk mendukung calon sendiri jadi dipaksakan jadi ini semua orang-orang yang tertipu oke ya orang-orang yang tertipu dan saya kira Prabowo menyadari itu setelah setelah kemudian berhadapan dengan Jokowi 2014 oke ya jadi dia merasa tertipu jadi ini ada suatu konspirasi yang memaksakan dia harus menang Pak kalau kita bicara secara objektif ya sebagai ilmuwan ya itu kan mengherankan sekali orang belum pernah dikenal di Jakarta kok tiba-tiba menahan di Jakarta mesin apa yang bekerja kalau cuma mesin partai tidak bisa ini ada mesin besar yang bekerja dengan jumlah dana yang cukup oke untuk itu dia mengalahkan incumbent tidak akan tidak gampang itu yang sama sekali tidak ada kekurangan yang bisa kita buktikan semua fitnah-fitnah kepada Pak Siwa seolah dia korupsi tidak ada yang bisa buktikan dibawa ke KPK kan oleh bahkan oleh wakilnya waktu itu yang membawa berkas ke KPA untuk mengatakan ini korupsi tidak ada KPK diam-diam apa Pak Siwa menyokok KPK kan tidak mungkin kan tidak mungkin waktu itu KPK sedang baik-baiknya sedang kuat-kuatnya bukan seperti sekarang mana bisa disokok lagi jadi ini semua adalah fitnah kepada Pak Siwa yang direkayasa kemudian menghasilkan dukungan buat Jokowi saya mau bilang Pak Abraham ini belum pernah saya buka di muka umum sesungguhnya pada waktu itu PDIP sudah mendukung Pak Siwa dari komitmen Pak Taufik Kemas almarhum tapi kemudian karena lobi Pak Prabowo dan kawan-kawan ini Taufik Kemas telpon Pak Pausi saya ada di situ minta maaf ke Pak Pausi dia bilang ini mbakmu mau mendukung Jokowi jadi Pak Pausi itu mendarat diberitahu bahwa batal dukungan PDIP sebenarnya waktu itu sudah ada wakil dari PDIP itu siapa tentara kalau saya tidak salah kolonel atau Brigjen itu sudah disetujui cari calon wakilnya Pak Pausi Wawa oleh Pak Taufik Kemas dengan alasan mbaknya tidak berkenaan dibatalkan melalui posisi Wawa kita langsung panik suara itu terima telepon jadi itulah yang menurut Pro Pres bahwa memang ada kekuatan besar ada skenario besar ada skenario besar ada sindikat ada konspirasi yang bekerja apalagi jadi calon presiden bagaimana bisa calon presiden secara logika pakai inmu politik saya harusnya calon presiden itu adalah seseorang yang menonjol sebagai gubernur kalau memang itu dari gubernur yang menonjol prestasinya apa atau keistimewaan keistimewaan apa yang dia telah tinggalkan tidak ada baru 2 tahun kok masih dalam proses belusukan sudah jadi calon presiden oke yang bekerja siapa skenario besar ya skenario besar skenario itu berupa konspirasi ya Prof ya pasti konspirasi oke dan itu meribatkan uang ya karena kalau aditnya betul-betul secara logika ya waktu itu kan awal-awalnya PDIP sendiri masih ragu-ragu bahkan waktu itu saya mesti buka semua biar ada orang mengerti pada waktu itu saya mengutus loh pak oke saya mengutus sahabat saya Sarun Dayang oke gubernur gubernur Suley Sutara oke sahabat saya saya bilang Pak Sarun Dayang tolong ketemu Bu Mega beritahu pesan saya jangan dukun Jokowi dia sendiri aja maju dia itu ditakut-takut oleh lembaga survei begini kan kan begini caranya Megawati itu korban dari permainan lembaga survei setiap ada survei diumumkan selalu Megawati kalah kalah sama Prabowo jadi dipatok suatu satu opini bahwa kalau Megawati maju pasti kalah oleh Prabowo ini diteror terus dengan hasil survei itu nah entah Ibu Mega terpengaruh atau ada faktor lain Ibu Mega akhirnya mau mendukung Jokowi oke itu waktu saya tidak percaya bahwa Ibu Mega akan mendukung Jokowi karena beliau mengatakan kepada Sarun Dayang sekarang Sarun Dayang sudah meninggal ya mungkin tidak bisa direkonfirmasi ya tapi beliau mengatakan kepada itu kepada saya dan saya bersumpah mengenai itu bahwa dia mengatakan itu kepada saya bahwa Ibu Mega mengatakan beritahu Pak Ria saya tidak akan mendukung Jokowi saya lega kan karena waktu itu saya lihat ada satu situasi yang seharusnya Mega tersinggung karena ketika itu ada pertemuan PDIP di Ancol yang Ibu Mega hadir tiba-tiba ada rekayasa demo kecil-kecilan memasang Spanduk Megawati Jokowi saya harusnya kan tersinggung saya tidak percaya bahwa Ibu Mega ikhlas dengan demo itu itu rekayasa rekayasa oke ya akhirnya Ibu Mega mendukung dia dan itu hanya Ibu Mega yang tahu penyebabnya kita tidak tahu semua sehingga itu waktu saya kaget jadi dia maju hebat sekali kalau memang harus PDIP kan banyak calon lain yang bisa didukung Ibu Mega sendiri kan itu waktu perluannya ada sudah tidak ada SBY kan hanya menghadapi Prabowo dari segi ketokohan secara logika saya waktu itu Ibu Mega lebih kuat dia partai besar dia tidak ada cacat dalam politik maksudnya dia berani maju tapi karena tekanan psikologis dari lembaga-lembaga survei ini pastikan ada kalau maju jadi itu semacam rekayasa juga yang dilakukan lembaga survei ya Prof saya percaya itu karena itu motivnya bukan untuk membenarkan terus Prabowo itu bukan sungguh-sungguh akan membantu Prabowo itu hanya untuk membenarkan bahwa Jokowi harus dicalongkan untuk melawan Prabowo berarti inilah semua yang dimaksud oleh Prof ada skenario ada konspirasi ya ada konspirasi dan melibatkan kebohongan Jokowi lagi jadi pada waktu itu konon kabarnya Pak Hashim pernah tanya kepada Jokowi Anda akan masuk jadi calon presiden waktu itu sudah jadi gubernur dijawab tidak karena begini Hashim pantas bertanya Prabowo pantas bertanya karena apa karena Hashim dan Prabowo besar jasanya dalam pencalonan Jokowi di Jakarta bahkan pengakuan Pak Hashim kepada saya secara pribadi dia mengatakan dia mengeluarkan dana cukup besar untuk mendukung kampanye Jokowi di Jakarta ya kan tidak mungkin bohong apa perlunya bohong sama saya saya bukan siapa sahabat kok saya cuma bertamu ke kantornya waktu itu jadi memang ini semua tidak mungkin murni murni terutama untuk mengatakan karena kehebatan dia itu pasti-pasti anda bodoh kalau mengatakan itu karena tidak ada fakta-fakta yang bisa anda pegang untuk mengatakan bahwa dia hebat sekali saya tidak harus jadi calon presiden apanya yang hebat di DKI tidak bikin apa-apa bahkan dia meninggalkan bengkalai pembelian bus-bus bekas dari Korea itu kan itu kalau sudah melihusul oleh kejaksaan yang dikorbankan kepala dinas mana bisa berani kepala dinas mengambil keputusan tanpa pesawat gubernur saya kan bekas birokrat tidak ada kepala dinas berani melawan gubernur kok tiba-tiba kepala dinas yang diadili bukan gubernurnya ini keputusan besar jumlah besar ruangnya mana bisa kepala dinas yang bersalah menarik nih Prof Rias berarti kalau begitu Prof Rias melihat bahwa wajar tuntutan rakyat yang di akhir-akhir masa jabatan presiden itu tetap menggaungkan meminta pertanggung jawaban Jokowi secara hukum sangat wajar itu menggambarkan rakyat kita masih ada elemen-elemen yang normal yang berpikir sehat kalau Anda tidak mengatakan itu Anda tidak sehat pikirannya bakal lebih konkret lagi kan penjarakan dia maksudnya itu diadili oke itu konkret memang harus diadili oke ya Prof Rias ini kan kita punya tradisi nih menarik karena Prof Rias bilang harus diadili kita punya tradisi ini kan selalu memaafkan nih dan melupakan seolah-olah begitu tradisi kita sehingga kita tidak pernah menyeret kepala negara kita atau presiden kita ke meja hijau beda misalnya kalau kita berkaca dengan negara-negara tetangga kita sebutlah dia Korea Selatan atau Malaysia juga Korea Selatan saja hal yang sangat sederhana misalnya dia cuma membantu menantunya cari kerja itu bisa diadili kemudian yang menarik kemarin kalau kita lihat berita menteri di Singapura dia cuma nebeng di pesawat jet pribadi itu bisa diadili secara hukum kalau menurut Prof Rias ini apa yang menyebabkan Indonesia ini tidak pernah atau tidak mampu atau tidak mau memang menyeret pimpinannya ke meja hijau itu tadi jadi integritas kita sebagai rakyat yang berdaulat itu belum tuntas pembangunannya oke jadi integritas sebagai rakyat karena rakyat itu adalah pemegang kedaulatan ya pemegang kedaulatan dia berhak untuk mendapatkan pemerintahan yang baik jadi kalau dia dihianati oleh pemerintah yang baik itu dia wajib mengatakan bahwa dia keliru oke anda berhianat dan anda harus bertanggung jawab atas pengkhianatan itu itu kalau rakyatnya sudah menjadi apa yang disebut dalam teori ilmu pemerintahan itu aktif citizen ya warga negara yang aktif oke yang menjaga maruahnya oke yang menjaga harga dirinya sebagai warga negara kalau mereka secara kolektif menjaga itu mereka sangat alergi dan sensitif terhadap penyelenggan penyelenggan pemimpin jadi ini yang belum terbentuk maaf aja peradaban politik kita itu belum secanggih dan belum setinggi yang kita idealkan di awal kemerdekaan oke bahwa kita ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat adil dan makmur ini belum jadi dulu itu kan retorika awal kemerdekaan itu adalah rakyat yang merdeka berdaulat adil dan makmur adil dan makmur itu belum dapat ini masih kebincangan terjadi malah dari perbuatan Jokowi selama 10 tahun ini terjadi pengurangan jumlah kelas menengah artinya ekonomik tidak bagus oke secara standar ilmu ekonomi itu kan selalu secara sosiologis dianggap bahwa ukuran keberhasilan ekonomi itu adalah meningkatnya jumlah kelas menengah ini enggak ya berkurang ini enggak oke berarti dia gagal dari segi ekonomi prof ya oh gagal gagal total oke secara politik juga gagal oke bayangkan dia meninggalkan satu tradisi konspirasi politik untuk hal-hal yang batil ya itu ini kan koalisi-koalisi batil semua ini ya ini tidak mencari yang terbaik koalisi hanya untuk menangkan kepentingan tertentu oke termasuk koalisi pilkada ya prof termasuk koalisi pilkada koalisi pilpres saya harusnya kan koalisi itu kalau dia punya rakyat yang betul-betul sadar akan haknya sebagai warga negara yang baik dia bisa sepakat menyetui seorang yang terbaik seorang yang betul-betul oleh publik dianggap dengan segala alasan dia adalah yang terbaik ini kan tidak ini kan kepentingan dan ini walaupun tidak bisa kita buktikan secara hukum oke tapi saya yakin itu sebuah melibatkan uang ya kalau bukan uang ya intimidasi karena kasus-kasus yang dikatakan itu menggunakan kasus-kasus hukum untuk memaksa seseorang jangan meninggalkan keinginan ini oke jadi mereka tidak independen jadi partai-partai kita itu tidak bisa ya terus terangnya tidak bisa dipercaya sekarang sebagai pihak yang betul memperjuangkan kedaulatan rakyat atau mewakili kedaulatan rakyat mereka ini partai-partai tergantung pada pimpinannya berarti kalau pimpinannya punya integritas yang baik berarti partai itu bisa diharapkan ya betul tapi kalau tidak berarti partai itu tidak bisa diharapkan tidak bisa diharapkan dia menjadi beban buat kita jadi menurut proprias partai-partai di Indonesia sekarang ini adalah beban adalah beban buah rakyat karena kebenaran terhambat perjuangannya oke terhambat menghadirkan pemimpin yang baik proses demokrasi itu kan menghasilkan pemimpin yang terbaik diantara yang ada teorinya begitu oke mulai dari tingkat daerah sampai ke atas sebenarnya jadi kita itu semua berdemokrasi mengikutkan orang banyak supaya hasilnya maksimal mendapatkan yang terbaik bukan berkonspirasi melibatkan rakyat banyak hasilnya pengkhianat berarti ya sekarang berkonspirasi menghasilkan pengkhianat kecenderungannya begitu dengan contoh soal Jokowi oke ya menarik nih proprias berarti kalau begitu apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun kalau menurut proprias nih sebagai ilmuwan politik dan ilmuwan pemerintahan memang banyak celah hukum yang bisa dipersoalkan oh banyak sekali celah hukum celah etika oke dia pelanggar etika terbesar oke tidak ada malu orang dulu itu kalau ada suatu kesalahan kan masih masih ngeles bagaimana memoles itu kesalahan-kesalahan ini tidak terlanjang sekali oke ya tadi itu saya ambil contoh saya banyak contoh tapi saya paling senang mengambil contoh SMK itu oke karena itu kebohongan dari awal dan nyata dia mulai berbohong sejak wali kota sampai gubernur sampai presiden oke itu kebohongan itu berlanjut oke jadi kalau tidak boleh dikoreksi jadi kalau mengukur kebohongannya Jokowi lihat janji SMK-nya ya mulai dari SMK itu adalah biang atau awal dari semua kebohongan yang dia berikan kepada publik oke dan sampai hari ini kita bicara dia belum pernah meralat kebohongannya itu atau minta maaf saya telah membohongi anda mengenai SMK gitu dia tidak pernah spesifik meminta maaf mengenai itu berarti inilah semua yang dimaksud proprias memang ada skenario pada saat itu untuk memunculkan ada skenario ada sindikat ada konspirasi oke jadi ini berbawa kejahatan prop ya sindikat ini kejahatan yang sistematis oke yang baru anda sadar semua kalau saya sudah sadar dari awal oke ya saya tidak tahu sudah sadar oke saya tidak pernah respect dengan orang ini jadi jadi sejak pencalonan Jokowi pertama propria sudah sadar sejak dia calon gubernur saya sudah tahu karena saya kirim orang ke Solo iya iya coba kamu ke sana saya tidak mau bilang orang itu iya karena orang ini belakang yang menjadi dekat dengan Jokowi jadi saya tidak mau bilang kasihan dia kan iya 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 ini orang kita kirim ke Solo untuk mengidentifikasi apa sebenarnya kelebihannya orang itu di Solo oke dia kembali membuat laporan tidak ada apa-apa katanya jadi itu semua cuma sekedar duduk-duduk di pasar malam itu menongkrogi orang-orang yang mau dipindahkan cuma itu saja memang tidak ada sih orang yang mau melakukan itu cuma dia memang nongkrog di situ untuk memindahkan kaki lima itulah kelebihan dia tapi itu kacau saja di kepala satpam bukan wali kota iya iya nah itulah dibawa ke Jakarta seolah-olah dia merakyat dia sabar menghadapi rakyat dan segala macam itu semua polis dibenduk opini jadi ini konspirasi yang bekerja ini pencitraan ya pencitraan oke jadi memang sejak dari awal Jokowi ini memang sudah diskenariokan ya kayaknya begitu saya mencurigai begitu oke karena setelah berkuasa pun dia tidak dibiarkan bodoh sendiri ada satu tim yang bekerja untuk dia yang kemudian melahirkan itu banyak sekali sih kalau mau diutuk dicari detailnya ya soal revolusi mental iya iya apa sama apa indikasi dia pernah melakukan revolusi mental kecuali retorika hmm revolusi mental kan dia harus menjadi contoh walaupun ini retorika PKI ya saya tidak terlalu peduli lah ya kalau memang niatnya baik oke ya saya mau memberi contoh melakukan revolusi mental dimulai dengan diri saya kan mestinya begitu ya mental itu kan berarti ada peningkatan kualitas mental ya ada revolusi mental itu justru semakin buruk ya oh dia menjadi contoh dari keburukan mental apalagi kalau dilihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya secara nepotisme betul jadi banyak lah kalau mau dicari itu saya dengar ada orang ada pihak-pihak tertentu yang buat list oke mengenai kebohong-kebohongannya itu ya proprias ini kan menarik nih proprias ini kan ilmuwan politik kemudian juga pakar pemerintahan yang pasti tahu seluk beluk lah bagaimana seorang itu bisa memimpin dengan baik sehingga dia dicintai rakyatnya ya dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul dirasakan langsung oleh rakyatnya kan begitu harusnya seorang pemimpin apakah menurut proprias ini kan survei juga masih memperlihatkan kepada kita semua bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi itu tinggi banget itu semua rekayasa oh rekayasa saya tidak percaya saya tidak terlalu bodoh untuk percaya itu iya 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 boleh jadi masih banyak yang percaya karena tertipu karena kelubuhan mereka tapi saya tidak percaya bahwa mayoritas oke ya karena jumlah orang yang punya akal sehat itu lebih banyak sekarang daripada apa yang dibayangkan oleh tukang survei itu kan kalau kita berkaca juga nih proprias ya apa di kasus Bangladesh kemarin ya yang tiba-tiba rakyatnya marah kan menjatuhkan presidennya kan itu kan kalau kita lihat Jok survei presidennya itu ternyata tingkat kepuasan rakyatnya juga besar tapi kok tiba-tiba dalam waktu sekejap itu dia bisa menggulingkan kan bisa terjadi jadi survei-survei yang menyangkut perasaan dan penilaian itu itu tidak bisa dipegang sebagai kebenaran karena bisa saja itu sesaat oke sesaat besok mungkin dia sudah berubah tapi kan tidak disurvei lagi oh oke yang kedua survei itu kan tidak seluruhnya itu kan sampel bisa saja keliru mengambil sampel atau sengaja mengambil sampel yang sesuai dengan keinginan tukang surveinya jadi saya tidak percaya itu ini kan kita semua main-main survei main-main percaya pencitraan kan baru setelah reformasi ini terutama menjalan pil pres yang pertama Pak SBE menang itu oke barulah kita mulai disitu kan banyak orang kan belum percaya itu tapi kemudian dibentuklah satu opini dibentuklah satu semacam kesepakatan bahwa survei itu mewakili pendapat rakyat itu bisa tidak buktinya waktu pemilihan gubernur DKI yang Ahok berhadapan dengan Anies kan semua lembaga survei mengatakan Ahok akan menang tapi kan kalah jadi karena masih ada konspirasi untuk memenangkan Ahok jadi kemenangan Anies di Jakarta itu bukan karena konspirasi tukang survei tukang survei di fight out completely oleh kenyataan bahwa ternyata rakyat menghendaki Anies kalau maunya tukang survei kan tidak apa pelajaran yang berharga yang kita harus petik dan mungkin apa yang akan kita lakukan melihat nih 10 tahun pemerintahan Jokowi yang menurut pernyataan propria sini kan hampir kita dibohongi semua apa yang harus kita lakukan ya itu tadi kita harus pertama menuntaskan kejahatan-kejahatan itu yang melalui pengadilan yang melalui apa itu membentukan opini masyarakat supaya mereka tidak terracuni karena berbahaya sekali pak kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik bahwa Jokowi itu tidak bikin kesalahan itu racun racun buat bangsa kita jadi ini mesti kita tuntaskan bukan hanya pengadilan walaupun pengadilan itu yang beri kontribusi tapi juga persepsi publik bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia nah ini dalam hal ini saya tidak termasuk jadi saya tidak termasuk yang harus bertobat harus menyesal telah memilih dia supaya Anda tidak terbawa beban dunia akhirat atas salah pilih Anda itu supaya salah pilih itu bisa menyebabkan Anda masuk neraka jadi berarti kalau kita nih anggaplah saya ini salah pilih memilih kalau saya tidak bertobat saya terbebani ya harus bertobat oke harus bertobat pak ya dalam hal ini supaya rakyat ini kembali sehat dalam pikiran Anda kita kan sangat merindukan bangsa Indonesia yang punya harga diri bangsa Indonesia yang kuat dia punya mental untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk itu yang saya sebut sebagai moral authority oke jadi pemimpin itu termasuk Prabowo ini harus kita ingatkan oke dia harus memiliki satu moral authority to govern dalam arti dia mengerti apa perasaan rakyat dia mengerti pikiran rakyat dia mengerti kebutuhan rakyat satu waktu dia bisa berpidata begini saya mengerti apa yang kau butuhkan ya dan saya akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu oke nanti kalau satu waktu dia tidak bisa memenuhi itu dia harus mengatakan saya harus datang kepada kamu untuk mengatakan bahwa saya tidak memenuhi janji saya itu baru punya moral authority dipercayai oleh rakyat diharapkan oleh rakyat karena kalau tidak pak jangan sampai kita terus menerus mendapatkan pemimpin yang tiap malam didoakan oleh rakyat keburukannya supaya dilatnat itu bahaya sekali seperti sekarang ini sekarang ini saya kira banyak saya pernah tanya seorang ustad saya tidak mau bilang siapa saya bilang ustad bisa tidak kita mendoakan azab buat seorang yang jahat pemimpin yang hianat oh boleh dia bilang gitu boleh saya pikir dulu tidak boleh oke mendoakan keburukan bagi orang yang jahat itu tapi tadi beliau bilang boleh 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 ya saya mendoakan karena ada yang tanggung jawab ada dia beritahu saya begitu bisa kok supaya dengan saya berdoa itu bukan apa-apa supaya saya tidak diikutkan di belakang hari supaya rakyat terselamatkan supaya rakyat terselamatkan dan terutama diri saya sendiri jangan sampai saya harus bertanggung jawab kata kejahatan dia oke proprias ini kan sebentar lagi nih tanggal 20 akan kita mulai merasakan akan datang presiden baru dilantik nih Pak Prabowo kalau menurut proprias nih ada harapan yang besar enggak dengan melihat struktur kabinet yang sekarang lagi dipublikasikan walaupun itu belum A1 ya apa betul apa enggak tetap ada harapan dengan asumsi bahwa presiden baru cukup cerdas untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pendahulunya pasti Prabowo jauh lebih hebat daripada Jokowi mungkin begitu tapi saya ingin mengatakan bahwa dia cukup cerdas untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama oke jadi dalam periode pemerintahan Prabowo kita mengharap kesalahan-kesalahan itu akan bersifat baru nanti bukan kesalahan lama oke kalau memang dia bikin kesalahan nah dari segi itu saya percaya bahwa dia akan lebih bagus dari segi kepribadian tapi yang mencemaskan saya adalah isu-isu yang beredar bahwa dia akan membuat kabinet yang gendut obesitas jadi kalau betul dia membuat kabinet yang gendut itu pertanyaan saya dimana dia punya sense of crisis ini kita sekarang sekarang sedang krisis ada enggak perusahaan yang mau bangkrut dengan utah yang banyak tiba-tiba mengambil kekaryawan banyak oke menambah jumlah manajer ya padahal perusahaan yang sama oke ya akan bergerak apakah menambah jumlah manajer menambah jumlah direktur dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan itu akan bekerja maksimal yang pasti adalah ongkos operasionalnya akan meningkat jadi ini saya memberi ibarat supaya gampang dicerna oke karena kalau bicara negara itu sangat kompleks Pak oke sangat kompleks kementerian-kementerian sendiri secara internal itu sangat kompleks oke ya jadi saya memberikan penyederhanaan aja perusahaan yang beban hutannya besar manajemennya amburadul masuk direktur utama yang baru langsung menambah jumlah direksi dan jumlah karyawan paham ya bagaimana bisa masuk akal oke ya ini pasti perusahaan yang aneh ya jadi kira-kira pengibaratan itu yang saya katakan bahwa sebenarnya yang kita butuhkan sekarang juga bukan jumlah kabinet yang besar karena jumlah kabinet yang besar itu anda setuju atau tidak setuju pasti dituduh bukan lagi dicurigai pasti dituduh itu hanya akan menampung aspirasi kepentingan para tim sukses ini partai politik relawan mungkin keluarga mungkin apa itu sindika yang bekerja di bawah tanah kan bisa jadi jadi itu memberi beban kepada negara jadi paling konyol itu kalau semua jabatan kabinet dijadikan sebagai imbalan terhadap jasa kepada pemenangan presiden jika semua BUMN diperlakukan sama jabatan-jabatan kedutaan besar dan segala macam yang berada di alam hak prorogatif presiden itu namanya presiden masuk dengan semangat menang pesta menang besar pesta besar merangkul sebaik mungkin dimana letaknya rakyat dalam pikiran itu ketika Anda membentuk kabinet besar itu terpikir tidak rakyatnya akan bagaimana nanti ini rakyat harus dipikirkan Pak jadi sebenarnya presiden baru itu bukan memikirkan berapa jumlah kabinet meneruskan jumlah kabinet yang ada sekarang pun itu bagi saya sudah termasuk hebat kalau paling ideal adalah mengurangi saya sejak tahun 95 Pak sudah berkampanye di media mengenai perlunya kabinet yang ramping kabinet yang ramping itu membuat pemerintah menjalan berjalan lebih lincah kalau Anda ramping kan Anda lincah kalau Anda bikin kabinet gemuk itu nanti capek makan terus dia jadi kita perlu kabinet yang ramping tapi fully professional fully competent karena faktor kompetensi penting kalau dia tidak kompeten dia bukan hanya gagal akan gagal menyelesaikan masalah bahaya masalah pun bisa keliru kalau tidak kompeten padahal yang kita butuhkan ini adalah satu potret yang benar dan komprehensif mengenai detail permasalahan yang kita hadapi sebagai bangsa sebagai negara peta tentang situasi pemerintahan yang masih korup ini peta mengenai situasi masyarakat yang masih banyak menderita peta mengenai hubungan internasional yang kita masih terseo-seo prestasi kita dalam hubungan internasional kan cuma sauti yang menenjol itu melawan Israel kan itu aja itu yang dimesar-besarkan itu aja menenjol internasional tidak ada kita tidak punya peran dalam semua yang diimpikan oleh para pendiri negara ikut serta dalam perdamaian dunia kita kita belum berperan belum berperan maksimal ya ya artinya kita tidak signifikanlah kehadiran kita tidak dianggap ya tidak dianggap jadi kita tidak melahirkan ada bergabung diplomat diplomat internasional yang kemudian menjadi utusan-utusan PBB kemana-kemana ini baru satu kan baru Ibu Retna ini dianggap jadi utusan PBB terlalu sedikit toko internasional di negeri kita ini oke luar biasa ini netizen menarik apa yang disampaikan prop Rias mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua mengedukasi kita semua sehingga kita bisa membuka mata hati kita prop ya membuka mata hati kita jauh ke dalam karena akhir-akhir ini kadang mata hati kita tertutup oleh realita yang ada di lapangan amin sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Terima kasih telah menonton